Ya, selamat pagi kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara menggunakan aplikasi blender untuk pemula jadi, benar-benar pemula jadi pada awalnya kita akan disuguhi tampilan seperti ini lalu abaikan pop-up yang ada di tengah, kemudian klik di sembarang tempat jadi, blender ini sudah menyediakan satu objek yaitu cube atau kubus, nah untuk blender ini tidak seperti aplikasi lainnya, jadi untuk men-select benda, kita harus menggunakan klik kanan, tapi kita dapat merubahnya menjadi klik kiri agar karena kita sudah terbiasa men-select benda menggunakan klik kiri, caranya klik file kemudian user preference nah, kita lihat disini file user preference kita lihat disini ada interface di interface kita cek kita cek semua kalau mau kursornya lebih besar bisa di cek tapi saya lebih suka yang kecil kemudian di editing tidak ada yang berubah kemudian di input nah disini kita select width kita dari right pilih ke left kemudian emulet numpad nya kita cek kemudian turnable dan vertical save user setting kemudian close nah disini animasi 3 dimensi ini kita punya jadi benda itu memiliki ruang jadi kita disini ada 3 sumbu yang biru ini adalah sumbu Z kemudian ada sumbu Y dan yang merah sumbu X nah dalam blender ini kita wajib mengetahui shortcut-shortcut apa saja yang ada di blender tersebut yang pertama kita bisa lihat disini di view nah kalau kita ingin melihat dari atas kita bisa memakai angka 7 6-7 kemudian bawah 6-7 ctrl plus 7 dari depan dari angka 1 belakang ctrl plus 1 kanan 3 dan kiri ctrl 3 untuk melihat view kamera kita bisa mengklik angka 0 di keyboard misalnya sekarang saya ketik angka 1 nah front orto kita sudah melihat benda dari depan jadi lurus ke depan begitu kemudian ada kalau 3 right right orto ya kemudian 7 top top atau atas dan ctrl plus 1 back atau bagian belakang benda ctrl 3 ya ini left atau kiri dari benda dan ctrl 7 bottom dari bawah dan yang terakhir adalah 0 kamera perspektif ya dari sudut sudut pandang kamera ya jadi kita disini ada beberapa mode mode yang pertama adalah edit objek mode objek mode ini ini benda ini tidak bisa apa bisa di edit edit dalam objek mode kemudian kalau edit mode edit mode ini ada kita bisa mengeditnya dengan ini ada vertex vertex itu adalah titik kita bisa menggerak-gerakkan titik-titiknya kemudian kalau ini edge editsu garis jadi garisnya bisa kita gerak-gerakan kemudian face face itu seluruh sisi seluruh sisi bisa kita gerak-gerakan seperti ini ya kemudian kita akan mulai mempelajari shortcut misalnya kita ambil objek mode lalu disini ada shortcut beberapa shortcut yang penting yaitu kita ketik G G itu geser kita bisa geser-geserkan ini bendanya kemanapun misalnya kita ingin menggeserkan benda ke arah sumbu X jadi kita klik G kemudian disusul X nah langsung bendanya bisa bergeser searah sumbu X kalau ke Y klik G kemudian Y oh gak kelihatan ya Z misalnya Y ke G kemudian Y nah Y warnanya hijau kemudian Z G Z nah ke atas dan ke bawah kemudian kita bisa men-skill skala perbesar atau perkecil kita bisa klik S disini nah kita tarik keluar akan jadi besar S lagi kita tarik dalam akan jadi kecil misalnya kita hanya ingin membuat persi panjang misalnya kita klik S kemudian Y S kemudian Y nah jadi ini yang akan diperbesar adalah yang searah sumbu Y saja yang lainnya oh masih tetap masih tetap besarnya masih tetap nah ini masih tetap S Y kita perkecil lagi kemudian ada lagi R R itu rotation nah kita bisa merotate memutar-mutarkan benda ini rotate misalnya kita ingin merotasi benda searah sumbu Y misalnya ini Y bisa dilihat disini lebih jelas searah sumbu Y nah ini Y saja ini misalnya kalau kita R saja ini dia ke segala arah seperti itu baik sampai bertemu di tutorial kita selanjutnya terima kasih